Intro Oke kembali lagi dengan saya Yonez Bala Henakin Disini saya akan mengerjakan tugas jaringan nirkabel Berikut soal proyek jaringan nirkabelnya Itu membangun jaringan telekomunikasi Telepon tanpa internet atau paket data Alat yang akan kita butuhkan disini Laptop sebagai server trick box Yang kedua 2 HP atau handphone Yang sudah diinstal dengan aplikasi SIP Softphone misalnya linephone atau SIP Yang mendukung android ataupun iphone Yang ketiga access point Bisa dipakai hotspot Atau juga bisa lewat hotspot dari handphone lain Disini saya menggunakan hotspot dari wifi atau in the home Oke kemudian yang ketiga cara setting Cara setting harus sesuai dengan yang dipraktikan Kemudian trick box server sebelumnya harus sudah dikonekkan ke hotspot Atau in the home kalian HP klien juga harus terkonek dengan hotspot yang sama dengan server trick box Oke untuk soalnya disini Saya sudah menginstal semua aplikasi yang akan kita butuhkan Atau untuk kita testing Kita lanjut kita ke virtual box Kemudian disini karena aplikasinya sudah terinstal Saya langsung klik start saja Kemudian kita menunggu sedikit Karena prosesnya agak lama Oke disini telah muncul button seperti yang teman-teman lihat Kita langsung saja klik enter Kemudian kita tunggu sejenak Kita refresh-refresh biar prosesnya agak dipercepat Oke disini dia minta untuk memasukkan trick box login Kita masukkan root Kemudian enter Kemudian kita masukkan passport yang dibutuhkan waktu Teman-teman menginstal trick box Disini Oke Disini trick box nya atau trick box nya sudah berjalan Kita akan menuju ke browser Untuk mencatat atau langsung saja teman-teman cari di kolom pencarian Masukkan IP address Seperti di atas 192.168.1.22 Oke Kita masuk ke browser Kita masukkan 192.168.1.22 Kita langsung enter Oke kemudian akan muncul tampilan seperti berikut Disini paling sudut kanan teman-teman kita langsung pilih switch pada bagian atas Setelah itu kita tunggu prosesnya Kita close saja Untuk aplikasinya disini sebelumnya sudah saya login duluan atau coba Jadi kalau untuk teman-teman yang baru menginstalnya atau belum login kita klik pada switch Itu dia akan muncul bottom untuk login Username nya itu yaitu mine dan passport nya itu tetap passport Kemudian sekarang kita akan lanjut ke extension nya Kita masuk ke PBX setting Kemudian kita pilih extension Disini karena saya meninjam laptop teman Jadi sudah ada beberapa extension nya yang sudah dibuat oleh teman saya Oke saya lanjut saya akan menambahkan 2 extension Kita klik submit Kemudian kita masukkan 2606 Oke Kemudian kita masukkan nama Yohanes Oke Yohanes saja ya Kemudian masukkan angka seperti di atas Kita lanjut pada secret Kita masukkan angka yang sama Kemudian kita pilih submit Oke Oke sudah disini Sudah ada extension nya yaitu Yohanes Kemudian kita akan menambahkan satu extension lagi Kita masukkan 14 12 Oke Kemudian kita tambahkan disini Verdi Oke Kita masukkan angka Angka lagi Kemudian secret nya Lanjut ke submit Oke Disini extension nya sudah ada Sekarang kita lanjut ke konfiguransi change Kita pilih pada continue Kemudian Kita tunggu sebentar Lanjut kita akan testing Ke hp atau smartphone Teman teman Atau saya Disini saya akan menampilkan Tampilan layar Di laptop Oke Kemudian kita masuk ke aplikasi Linpon Kita pilih Use ship akun I understand I understand Kemudian Oke disini teman teman bisa lihat Pada bagian atas itu Ada tertulis Tertulis node connection Berarti Belum tersambung atau terkonek Kita akan Buat agar dia bisa Konek atau koneksinya Bisa tersambung Kita pilih Assistant Kemudian Use ship account Dan I understand Oke Kita masukkan Username nya Yaitu Yohanes Dengan Nomor extension nya 2606 Kemudian Passport nya Yang sama Yaitu 2606 Kemudian Domain nya Itu teman teman bisa lihat Bagian atas Yaitu 192 168 122 Kemudian Kita masukkan Nama Kita pilih UDP Kemudian Klik Login Oke disini Teman teman bisa lihat Pada bagian atas Tampilan layar Sudah Terkonek Oke Disini Teman teman Tunggu sebentar ya Saya akan Koneksikan Di hp Saya Oke Setelah kita Koneksikan Di dua Smartphone Sekarang Kita akan Melakukan Komunikasi Atau Telepon Di dua Perangkat tersebut Kita akan Telepon ke 14 22 14 12 Kemudian Kita klik Telepon Halo Halo Oke Untuk video callnya Sudah Jadi Kemudian Kita coba Dari hp Satunya Ke HP Kita Oke Kita angkat Halo 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 Oke Untuk Telepon baliknya Sudah Jadi Sekian dari saya Terima kasih Pé Setelah 切 Setelah Sub indo by broth3rmax